Direkt demokrasi yang tumbuh di Undani Kundo itu kan sebenarnya esensinya adalah orang semua itu dihormati sebagaimana dia dimuliakan oleh Tuhan sebagai manusia. Itu yang paling pokok. Jadi tidak ada permudahan. Ini manusia gelandangan di kota-kota Amerika sendiri kan banyak tuh. Coba kita buka-buka Youtube tuh. Banyak yang tidur-tidur di jalan-jalan itu, di pinggir jalan itu masuk di balau, di lor-lor dan tidur yang gembel-gebel kan banyak juga. Ini yang mesti kita kasih peres. Kalau itu ada atas inisiatif Wafres sendiri, itu ada masalah. Kalau inisiatif? Kalau inisiatif sendiri gitu ya. Tanpa pemberitahuan atau tanpa persenjuan tertulis, persenjuan eksplisit dan persenjuan itu masalah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia dimanapun berada, kembali berjumpa dengan saya, Budis Ma'ruf Bilyang. Kali ini saya menghadirkan seorang pakar hukum tata negara yang kondang. Beliau ini sudah lama berkiprah sebagai pakar hukum tata negara dan sangat mewarnai perjalanan demokrasi kita hingga sampai saat ini. Nah, siapa beliau pasti sudah tidak asing lagi dengan Dr. Margarito Kamis. Ma'ruf, Pak Margarito. Ini saya sebelum masuk diskusi-diskusi yang berat ini Pak Margarito. Ada satu hal yang paling menarik dari Pak Margarito itu adalah mungkin penonton Anteki juga ingin tahu. Sampai sekarang ini konsisten dengan HP non-Android itu gimana ceritanya, Pak? Ini, saya ingin simple aja gitu. Kan esensinya kan bisa berkomunikasi cepat. Dengan itu bisa berkomunikasi dan cepat. Jadi mau ngapain? Nggak diketahuin oleh anak-anak gitu Pak, kok bapak jadul gitu loh. Enggak, anak-anak sudah tahu gitu jadi ya, cuek aja gitu. Yang kritik saya malah teman-teman jurnalis. Pak ya tuh, masa pakar pakai HP yang begitu? Saya bilang loh, yang penting kan bunyi kan kamu telepon, saya angkat, kamu bicara, saya jawab, kamu wawancara, saya kasih jawab-jawab, selesai. Selesai itu kan selesai masalah. Padahal kan tuh nggak baik. Kalau HP kan udah canggih Pak, banyak bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lain. Pak Margarito nggak tertarik tuh mengganti HP-nya? Enggak, enggak. Saya apa ya, mau cari apa di situ? Kalau saya gitu ya, orang lain mungkin luar biasa gitu ya, mau cari apa? Saya kalau mau baca ya baca buku. Oh gitu. Karena kalau baca buku kan ada catatan, ada curitan, itu kan begini. Jadi saya nggak. Bagi orang yang nggak terbiasa, mungkin gimana cara menghubunginya? Pakai SMA, SMA, musim-musim. SMA. Gitu pun, ya kalau di SMS dibaca, kalau nggak dibaca. Saya memilih langsung nelfon. Karena bagi saya kalau nelfon, kita tahu dia lagi. Tune-nya begini, suasana hatinya, kira-kira-kira kurang lebih begitu lah. Kalau kita SMS, oke. Beruntung tuh dia baca. Begitu ya. Nanti kita tunggu dulu. Dia baca dulu, dia baca dulu. Tapi kalau SMA kan jelas tuh. Oh dia tidak terima atau dia terima. Apa yang mau kita bicara, jangan kapan Pak? Marugin itu memutuskan nggak mau pakai HP. Dari HP itu ya udah kita aja. Kan bunyi. Orang sana nelfon ya bisa, oke. Atau nggak terlalu mau terganggu. Karena kalau hati lain itu. Antara lain itu. Ya antara lain itu ya saya nggak mau terganggu. Dan itu dulu-dulu teman-teman itu kosen. Lihat tuh, bunyi-bunyi. Apa orang ini? Oh lama-lama saya ngerti. Oh ini dikirim berita. Beritanya apa? Ya macam-macam lah. Nah saya nggak mau ya begitu. Ribet bagi saya. Simple aja deh. Ini saya sendiri termasuk yang baru kali ini ketemu orang yang masih menggunakan HP yang non-Android. Itu makanya saya kaget juga. Loh Pak Marugin itu ternyata sangat konservatif dan setia di situ. Ya gitu lah. Nah satu lagi nih yang menarik. Khususnya yang menjadi perhatian saya. Waktu sidang MK kemarin. Oh iya gitu ya. Kan Pak Margarito kan salah satu saksi ahli dari pasangan Prabowo Gibran. Ya ya. Dan cukup memberikan kontribusi yang signifikan terkait substansi ya kan. Ya. Nah ada juga Hasan Nasbi ada juga M. Kodari ya kan. Tapi dua kawan tuh sudah masuk pemerintah Pak. Ya ya. Ya kan. Pak Margarito doang nih. Padahal kan secara materi justru kontribusi Pak Margarito kayaknya cukup signifikan. Tapi kok lewat nih Pak? Atau menunggu giliran gitu gimana? Nah kalau saya sih begini gitu ya. Betul saya mensupport Pak Prabowo gitu ya. Dia kan pilihan politik juga. Ya gitu ya. Saya backup atau mendukung atau memilih bersama dengan beliau dari 2014 sampai dengan 2024 ini ya. Di 2024 ini selain tadi Hasan Nasbi dan Kodari ada juga Andi Muhammad Asrun. Kemudian ada Ramadhani gitu. Yang juga menjadi saksi akhirnya ya. Nah tiga kami bertiga memang di luar. Saya secara pribadi apa ya. Saya punya prinsip mas. Kebetulan saya mengagumi seorang apa. Anda pasti tahu yang namanya Bang Julfan pasti tahu. Seh Abdukader Jeladi ya. Seorang sufi yang terkenal gitu ya. Saya pernah membaca bukunya. Dan ada dalam satu buku itu ada pernyataannya yang mengatakan. Jangan karena dunia Anda pergi mengetuk pintu penguasa. Saya pegang itu. Saya berusaha sejauh bisa memegang keteguh masyarakat itu. Jadi sudah lah. Satu. Yang kedua, saya dibesarkan dengan nilai rezeki tidak kemana-mana. Oke. Kalau dapat ya syukur, tidak dapat ya syukur. Satu waktu saya baca buku seorang dalam tanda petik. Jagoan Jakarta di tahun sebelum 80-an. Ya. Jago. Orang dari negeri saya juga masa lalu gitu. Orang dari meluku juga gitu. Dia sebut siapa? Gangster lah. Di masa itu. Di zaman-zaman itu ada namanya... Jodidu. Iya. Ada namanya. Ada namanya begitu ya. Nah orang ini pernah masuk penjara. Di penjara itu, dia menjelang keluar dari penjara. Dia diwawancarai oleh, Anda pasti tahu. Dulu itu majalah ilmiah. Jurnal ilmiah sebenarnya. Prisma. Prisma ya. Wawancara beliau itu gitu ya. Ada satu bagian. Ada beberapa bagian dari pernyataan beliau itu yang bagi saya luar biasa. Misalnya. Dia bilang dia sebagai seorang sebut saja dengan dunia kerjanya gitu ya. Dia tahu Anda ini, satu minggu lalu Anda baru terima uang. Katakanlah lima sejuta. Iya. Satu minggu kemudian, dia rampok Anda. Dan dia cuma dapat 200 juta katakanlah. Sementara dia tahu, satu minggu yang lalu, Anda itu dapat uang 500. Tapi begitu dia rampok Anda, dia cuma dapat 200. Ditanya sama pengawancara itu. Anda apa yang itu? Anda kan tahu orang itu punya duit 500. Anda kan cuma dapat 200. Anda nggak nanya? Dia bilang begini. Satu. Ini apa? Terlihat lucu tapi menarik menurut saya. Di mana lucunya? Kan dunianya kayak gitu. Tapi apa dia bilang? Kalau Allah menentukan rezeki kita hari ini 200, jangan Anda cari yang lain. Anda cari masalah namanya itu. Syukurilah apa yang Anda dapat hari ini. Sudah. Jangan cari lagi. Satu. Yang kedua, Anda ini kan itu kan sudah masalah. Dengan mengambil dengan cara itu kan sudah masalah. Kenapa Anda cari lain lagi? Jadi Anda bikin masalah. Masalah di atas masalah. Satu. Yang kedua, misalnya dia bilang, dia sudah melakukan katakanlah perampokan sebanyak 10 kali. Yang ke 10 dia ketangkap. Dia akan cerita dari 1 sampai dengan 10. Anda nggak usah tanya. Penyidik dia hanya minta kasih saya mesin tik. Dan saya ketik sendiri. Dan saya akan cerita semuanya dari 1 sampai dengan 10. Dia tidak mau berbohok. Kenapa dia bilang, loh kan saya sudah bikin masalah. Saya berbohok masalah lagi. Iya, iya, iya. Jadi kemana ke soal tadi? Kenapa saya tidak? Saya syukur. Begitulah yang terbaik dari Allah untuk saya di saat ini. Saat ini. Dialah yang paling tahu saya. Bukan saya. Apa yang mau hubungi Pak Margarito? Jadi saya menyerahkan saya. Saya tidak bisa bicara terlalu jauh dalam soal begitu. Bagi saya, ya sudah. Itulah yang terbaik dari Allah untuk saya. Dan keluarga saya. Allah lapahi yang lebih tahu saya dan keluarga saya. Untuk urusan saat itu. Tetap bersyukurannya. Jadi saya syukuri. Bagi saya itu menjadi nimat. Terus kan susah, bos. Iya, iya, iya. Abis subuh kadang-kadang gue ini tidur lagi. Abis subuh nih, tidur lagi tuh. Iya, iya, iya. Gitu itu. Nah kalau sudah di sini, susah tuh. Tengah malam kita kan bisa dongkrol kemana saja gitu kan. Ke sana sini, ke sana sini, teman-teman, segala macam. Nah kalau sudah di sini, nggak bisa lagi. Jadi kalau sudah jadi penjabat, nggak bisa lagi. Susah lagi nganti. Teman-teman tuh, aku cuma rekan itu sih dulu lah. Pusing gitu, Tuan. Jadi, udah lah. Jadi selalu ada yang baik. Selalu mengambil yang positifnya aja. Ambil yang positif. Iya, iya, iya. Apa? Kalau kita lihat orang-orang ter... Mas, cuma anda lihat ibu-ibu yang di pasar. Jualannya segitu. Tapi mereka masih bisa berbagi. Mereka masih bisa senyum. Bayangkan coba. Ibu-ibu yang jual di pasar. Coba anda lihat para pengais-ngais sampah. Di tempat-tempat sampah kita tuh. Kita sapa mereka. Mereka masih bisa senyum loh. Hebat mereka apa? Hebat kita. Begitu. Wah, asik juga gitu ya. Jadi, saya yang begitu-begitulah. Kita nih, matilah. Tapi kalau ada panggilan tugas, nggak akan menolak ya. Oh, iya. Kalau panggil, pasti datang. Begitu. Panggil, pasti datang. Setelahnya kan negara memanggil. Iya, iya, iya. Kalau panggil, pasti datang. Pastilah. Apapun posisi. Iya, mas Dini. Kira-kira kalau dipanggil, pasti lah. Tapi jujur saja, saya tidak dalam posisi mencari. Kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau tidak datang, ya alhamdulillah juga. Ibarat kata orang nggak kasah kusuk ya, Pak. Iya, nggak kasah kusuk. Saya pemeli. Pak Mali malah. Pemeli malah. Memang kasah kusuk itu nol. Itu bukan saya. Rezeki tidak akan tertukar. Tertukar dan udah deh. Saya juga diajarkan, saya tumbuh dengan nilai. Rezeki habis kalau mati, titik. Selesai itu, nggak ada cerita. Tadi Anda bilang tidak tertukar, kan? Tidak mungkin saya punya ke sana. Tidak mungkin gitu. Jadi Anda punya selesai, ya sudah selesai. Mati lah. Jadi sesederhana itu. Supaya asik aja hidup ini. Ini perlu kita diskusikan biar penonton Ruang Konsensual Unpacking ini mengenal lebih sedikit, agak pribadi tentang Pak Marek. Wah, iya, 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 iya. Nah, Pak Marek, kita sekarang bicara tentang Indonesia, Pak. Iya. Salah satu yang paling menarik dari Presiden baru Prabowo Subianto adalah beliau mengatakan pada saat pidato awal di gedung MPR, setelah pelantikan itu, bahwa ada diksi yang disampaikan oleh Presiden. Iya. Demokrasi santun. Iya. Iya kan? Nah, kita bingung nih, Pak. Demokrasi santun itu penerjemahannya seperti apa? Apakah tidak ada oposisi? Itu yang disebut dengan demokrasi santun. Nah, esensi demokrasi itu kan bertukar pendapat, berdialektika. Bagaimana kalau santun? Nah, dalam perspektif kita dalam bernegara yang terkait dengan hukum tata negara, dan kita sekarang melihat memang tidak ada oposisi ternyata. Iya. Nah, bagaimana menerjemahkan demokrasi santun itu, Pak Marek. Begini, kalau Anda periksa sejarah Yunani kuno, itu kan demokrasi, direct demokrasi, yang tumbuh di Yunani kuno itu kan, sebenarnya esensinya adalah orang semua itu dihormati sebagaimana dia dimuliakan oleh Tuhan sebagai manusia. Itu yang paling pokok. Jadi tidak ada permunakan. Dia bisa bicara, dia bisa ikut berarti pasti mengambil keputusan, menentukan ini dan itu dalam kehidupan city state atau police state di masa itu. Hanya itu esensinya. pemulihaan terhadap harkat dan mertabat kepada manusia yang memang sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang mesti dijaga. Itulah esensi sebenarnya dari demokrasi. Tidak kurang tidak lebih. Tadi Anda bicara mengenai oposisi dan oposisi itu, itu kan tumbuh by nature di Inggris, di Inggris dan di Amerika. Amerika itu ini kubu federalis, ini kubu republik, lalu dua-dua tumbuh begitu-begitu-begitu. Lalu orang mengkonstruksikan, nah di Inggris sebelumnya itu di 168, 1688, 1669, 16 sampai dan seterusnya ke atas itu. Lalu ada yang kelompok pendukung kerajaan dan ada kelompok penentahan kerajaan, itu saja tumbuh-tumbuh-tumbuh. Lalu indokonstruksi sebagai ada yang pro dan ada yang kontra. Ada royalis dan ada kewik gitu ya. Wik ini sebagai kontra dan royalis itu pro gitu. Itu saja yang tumbuh gitu. Itu saja yang saya rasa dikonstruksi sebagai ada oposisi di dalam demokrasi, karena memang sejak saat itu perlahan-lahan apa yang disebut dengan demokrasi itu kan tumbuh di Inggris terutama. Di Amerika Serikat itu apa yang kita kenal sekarang dengan yang Anda tadi bilang, oposisi itu kan mula-mula itu mulai kira-kira, walaupun ini sebenarnya residu, tapi saya tinggalkan saja residu itu ya. Mula-mula kan itu tumbuh antara kelompok pro-pemerintahan pusat yang kuat dan pro-pemerintahan daerah. Kelompok Thomas Jefferson dan kelompok Alexander Hamilton. Alexander Hamilton itu menghendaki pemerintahan pusat yang kuat, sementara Thomas Jefferson itu menghendaki pemerintahan daerah yang kuat. Ini lalu tumbuh. Ini federalis, ini kaukus Republik Demokrat. Tumbuh aja begitu. Lalu orang bilang ini menjadi satu pro dan satu oposisi. Sebenarnya cuma itu-itu doang gitu. Nah, kalau dia anggap ini demokrasi. Tapi Anda lihat Amerika Serikat itu, kenapa Anda lihat misalnya paling terakhir ini? Dengan kita bilang Amerika itu hebat itu ya, dan inokrasi yang hebat itu tadi ada problem. Tapi Anda lihat bagaimana kebijakan dia di Palestina? Di Gaza itu. Apa itu? Yang demokrasi dan demokrasi sama aja isinya itu. Semuanya sama aja itu. Enggak ada tuh. Mana ada kebijakan yang berubah. Kebijakan Amerika Serikat yang berubah di dalam-dalam soal Gaza itu gitu kan. Padahal kan rakyat mereka protes, mahasiswa protes-protes itu luar biasa. Mahasiswanya dikeluarkan dari kampus. Coba yang protes-pro-pro-Palestina itu ya. Yang menyerang Israel dengan genosidenya itu. Mahasiswanya dikeluarkan, diancam-ancam, Anda tidak dapat kerjaan dan macam-macam gitu. Demokrasi apaan itu? Begitu itu. Saya rasa, apa yang dibilang oleh Pak Bowo dengan demokrasi yang santu, mesti dia mengerti dalam kerangka bahwa, soalnya karena Anda yang mengkritik, jangan Anda maki-maki. Gitu loh. Karena kalau kita bernegara kan Anda bicara tentang welfare of the people gitu kan. Dan itu yang mesti kita kejar, karena negara itu dibikin untuk memastikan bahwa orang-orang ini kita urus. Begitu itu. Toh, Pak Prabowo kan bilang gitu, oke kalau Anda tidak ikut sama, tidak mau bergabung dengan kami, oke Anda jangan mengganggu gitu ya. Tapi bagi saya, hanya sebatas itu. Kalau Anda cuma bicara kritik-kritik, saya rasa apa saja orang-orang itu bisa, dia sudah terbiasa dikritik kok. Dia bisa sampai di titik ini karena dikritiknya luar biasa kan. Yang belum tentu kalau dia, kita yang dikritik seperti Pak Prabowo itu dikritik di masa lalu, mungkin ceritanya jalan lagi. Tapi ternyata dia oke aja gitu. Kepada orang yang dalam benti kita anggap sebagai katakan lah, berseperangan dengan beliau pada waktu itu, beliau happy-happy aja ternyata itu oke, salam-salam, datang dan hai 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 hai. It's okay. Mungkin pesan itu disampaikan Pak Prabowo, bukan kepada anggota parlamin barangkali, tapi lebih kepada civil society sepertinya ya Pak Magrido. Tapi saya rasa begini, tidak usah kita bicara mengenai, kita kerangkakan itu dalam etika dan ini dan itulah segala macam. Begini aja deh. Apa ya, hakikat kita sebagai manusia itu baik. Jadi, apa ya, maki-maki itu kan bukan hal baik. Tapi kalau Anda mengkritik segala macam apapun, tetapi itu semua dalam kerangka kebijakan bernegara, dan Anda nyatakan itu dalam bahasa yang rasional, bukan bahasa katakanlah, memaki-maki atau yang sejenisnya itu, saya rasa fine aja kok. begitu. Saya begini jauhkan kalau kita lihat kan, saya melihat rapat Komisi Tiga dalam dua atau tiga rapat pertama Komisi Tiga dengan pemerintah, dengan dua kapolda, dengan Kapolri, dengan Kejaksana Agung. Saya lihat fine tuh, oke tuh, bagus tuh Komisi Tiga gitu. Sesuatu yang belum kita temukan sepanjang 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Iya, iya, iya. Tampilan Komisi Tiga itu kan, yang kalau kita banding dengan 2010 tahun sebelumnya, lebih tajam Pak ya. Lebih tajam sekarang. Anda bayangkan, Ketua Komisi Tiga itu mengkritik Kejaksana Agung. Anda dalam kasus lembong misalnya, dia bilang hati-hati loh Anda, jangan sampai dinilai Prabowo ini menggunakan hukum sebagai alat politik untuk menghabisi orang-orang yang disuruh lawan, atau dalam menik lawan politik gitu ya. Kan pernyataan seperti itu, tidak pernah kita dengar selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, itu kan sesuatu yang bagus. Dan itu kan sebenarnya bagus tuh. Berarti memang Pak Prabowo dengan istilah mengedepankan demokrasi santun itu, bukan berarti presiden anti-kritik, tetapi sampai kalah kritik, Oh iya. Dengan cara yang beretika, mungkin begitu. Iya, iya, iya. Tidak-kira. Apa karena itu pemerintahan sebelumnya terbiasa menerima makian yang sifatnya kritik, tapi lebih banyak kepada nyinyir, mencelak, dan seterusnya? Kalau itu, ini yang ingin diperbaiki, Pak Prabowo. Nah, itu kan tidak baik juga sebagai bangsa begitu ya. Kita silahkan. Nah, saya rasa kalau kita kritik dia karena Anda punya kebijakan itu keliru, karena berdasarkan kriteria ini atau standar ini, kebijakan Anda itu tidak tepat. Kalau itu yang menjadikan disajikan di bidang publik sebagai kritik, saya rasa saya beri terima. Orang itu rasional kok. Sebegini jauh yang saya mengerti ya. Jadi orang rasional kok. Apa itu bisa diartikan ada semacam garis yang dibuat oleh Presiden Prabowo? Dari awal, beliau memerintah, bagi yang tidak santun, dalam memberikan kritik, saya akan tindak. Apa bisa dimakna seperti itu, Pak Margarito? Saya rasa Anda membuat tindak apa? Kalau orang cuma bicara begitu, tidak melanggar hukum, bagaimana caranya menindak? Oh. Begitu kan, kita ini bersepakat sebagai bangsa untuk bernegara by law. Jadi Anda tidak bisa menggunakan cara-cara non-law, non-legal. Tidak mungkin itu. Jadi mudah-mudahan cara represif seperti yang dulu pernah terjadi di era Orde Baru, tidak akan dilakukan itu. Nah, cuma Anda lihat di masa 10 tahun sebelumnya, memang coba kita jujur melihat ke nyataan saya dan objektif gitu ya. Apakah yang 10 tahun sebelumnya itu jauh lebih baik? Nah, coba kita bisa jujur taruh barang gitu ya, kalau kita mau berisah di dirinya begitu ya. Dan saya rasa, menurut saya nih ya, saya tidak terlalu pusing dengan soal yang begitu. Karena ada begitu banyak hal soal fundamental, yang paling, yang memerlukan tindakan cepat, yang diselesaikan. Misalnya, soal penguasaan tanah yang tidak masyarakat, soal mafia tanah, soal mafia hukum, soal impor dan segala macam-macam ini, segala macam-macam ini, mafia hukum, segala macam-macam. Lalu, coba Anda lihat ya, saya kemarin pernah menonton di YouTube, ada jurni teman-teman yang jurni dari Indonesia ke Jerman gitu ya, melewati Cina gitu ya. Saya ngebayangin gila ini Cina membangun daerah ini. Itu baru bicara soal infrastruktur. Tapi Anda lihat dalam soal teknologi informasi dan teknologi lain, militer dan segala macam. Kita bisa enggak generasi Cina? Nah, ini yang harus kita bikin. Kita harus beresin, kita harus kejar ini, harus disiapkan ini. Jangan cuma ah, ya, begini-begini. Enggak lah, gitu. Nah, kalau kita ambil contoh Amerika ini, ini manusia gelandangan, kota-kota Amerika sendiri kan banyak tuh. Coba kita buka-buka YouTube tuh. Banyak yang tiru-tiru di jalan-jalan itu, di pinggir jalan itu masuk di balok, di lor-loro yang tiru yang gembel-gebel, kan banyak juga. Padahal kita lihat di atas gitu. Ini yang harus kita kasih beres. Saya rasa energi pemerintah yang ingin mengalihkan atau memberi fokus kepada energinya kepada soal-soal yang kayak begini, nih. Oke. Nah, sekarang di parlamen itu kan ada delapan partai, Pak. Iya. Dua di luar. Satu yang di luar, PDP, Gus. Iya, PDP dan Nasdem, gitu ya. Secara formal kan, tidak. Nasdem. Nasdem mengatakan, ya, dukung. Mengatakan, mendukung. Dukung. Tapi tidak mau ada dalam pemerintah. Iya, iya, iya. Dalam konteks demokrasi santun tadi, dikaitkan dengan check and balances, menurut Pak Margarito, dalam lima tahun ke depan, apakah ini akan berjalan maksimum? Nah, check and balances itu sama sekali, kalau kita telusuri sejarahnya, ya, check and balances itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sana oposisi dan tidak oposisi. Tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada kaitannya, Pak. Tidak ada sama sekali. Dari asal-usul, ya. Dari rancangan awal, gitu ya. Ini kan dirancang, kalau dalam Kosoa Amerika Serikat, atau yang kita kenal sekarang ini, itu based on medicine idea. Ini oranglah yang merancang. Ini dia diilhami oleh orang yang namanya Likurgus, yang merancang di Rumai Kuno. Begitu itu. Tidak ada dia kaitkannya. Dia tidak mengaitkannya dengan, dengan apa, dengan partai beroposisi dan tidak oposisi. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak dikaitkan itu. Yang dibicarakan adalah ada saling terhubung dan pengawasan secara balance. Itu saja sebenarnya itu. Dan kalau Anda lihat tadi itu, coba Anda lihat bagaimana, komisi berapa itu yang dengan Kementerian Kominfo atau Kondigi, atau sekarang namanya itu. Komisi Satu. Kan keras sekali itu. Keras banget kan. Anda lihat juga komisi berapa itu yang dengan Menteri Hakkasasi Manusia. Kan keras banget itu. Itu kan balancing itu. Cek kelas. Nah itu dia. Bukan yang pigaya. Iya, pigaya itu. Jadi itu jalan gitu. Nah di balancing dalam kerangka itu iya. Nah sekarang orang-orang kritik kan kritik-kritik. Kayaknya terus ini sekarang, ini tidak ada masalah itu. Kalau bagi saya gitu. Kontrol kekuasaan, pemerintah yang berkuasa, yang dikontrol oleh rakyat melalui DPR, itu tetap akan jalan itu. Jalan kan selalu jalan sebenarnya. Seikpun setidak-tidaknya. Dalam frame besar, koalisi besar ini ya. Faktanya adalah jalan kan sekarang. Anda mau bilang apa itu? Sekarang ini jalan. Siapa itu? Teman saya yang dipegai ini. Kan dikritik juga di dalam tuh. Luar biasa dikritiknya. Pak Yusril. Gitu juga dikritik juga tuh. Jadi, apa yang, paling tidak saya begini jauh gitu ya. Apa yang le? Sebegini jauh saya lihat, bukan karena saya dukung Pramu gitu ya. Sebegini jauh saya lihat, oke, dalam rangka kita berdekat, berdasarkan konsep-konsep yang saya mengerti gitu ya. Jadi artinya, selama lima tahun ke depan, yang diawali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, demokrasi santun, kita akan mengejar pertumbuhan ekonomi, kan memang perlu kepastian hukum. Ya, Margarita. Nah, kepastian hukum yang ditegaskan oleh Pak Prabowo adalah, tetap kritik kami, tetapi dengan cara-cara yang konstruktif. Kan begitu? Nah, kalau kemudian kita, sebagian teman-teman civil society, merasa bahwa, ini pemerintah sekarang sangat kuat, ya kan, sehingga, kita menjadi, semakin lemah dalam memberikan kritik dan masukan, karena, mungkinkah kritik disampaikan dengan, hanya cara santun, hanya cara baik-baik saja? Ini mungkin masalah terminologi barangkali ya. Mungkin saya, tapi begini, presiden itu, sistem ya, sebagai sistem ya, presidensel sistem itu, dirancang dengan, one, or a big expectation, ya, sebagai strong government. Itu di awal rancangannya itu. Supaya tidak, sebentar-bentar begini, sebentar-bentar jatuh, sebentar-bentar jatuh, sebentar-bentar, makanya dibikin, sistem presidensel itu. Sistem presidensel itu, ini sebenarnya raja modern. Kalau, karena itu waktu perdebatan, pembentukan konsep ini, di Amerika Serikat itu, disamakan dengan king ini. Waktu itu, itu, ini presiden ini sebagai, apa, udah seperti raja. Apa ini super presidensel? Bukan super presidensel, presidensel ini memang kuat kok. Dirancang dari awal, memang supaya kuat, pemerintahnya itu. Tidak mau pemerintahnya goyang-goyang, pemerintahnya lembek-lembek, itu jauh akan dibikin presidensel sistem. Karena itu dibikin, fetish of the, apa, the, the fetish of the monarchy. Iya, iya, iya. Itu istilah yang dibicarakan pada waktu, konsep ini diperdebatkan pada tahun 1787, di dalam, Pelladelfie Kusura Convention. Memang ini dirancang untuk jadi kuat. Jadi, kalau Anda bilang kuat terus, enggak, memang kuat dari awal, belum dirancang untuk jadi kuat. Dikaitkan, karena itu sebabnya kekuasaan itu ditaruh hanya kepada presiden doang. Tidak ada pada wakil presiden. Wakil presiden itu enggak ada apa-apanya. Memang cuma ada di dalam presiden. Kenapa dia begitu itu? Karena mereka menghendaki supaya kuat. Jadi tidak ada tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Enggak, memang presiden doang. Berarti sebenarnya, dengan karakter presiden Prabowo yang berlatar belakang militer, tegas dong, Pak Mager itu, ditambah dengan pemahaman tentang sistem presidensial yang presiden itu kuat, sepertinya kita memang ada modal untuk mengejar ketertinggalan kita untuk memaksimalkan program-program pembangunan di era presiden Prabowo ini. Saya rasa bukan di situ poinnya. Bukan di situ. Poinnya adalah seberapa cermat dia form, dia involve dalam detail. dalam sosial detail. Misalnya dia sekarang kan ingin bikin cetak sawah 3 juta hektare. Bagaimana dia mengetahui detailnya, detail-detailnya ya, agar pasti dia. Karena problemnya itu ada di detail. Ada di kementerian, di kementerian itu problemnya ada muter di berokrasi itu. Ya di dirjen, di dirjen, di rektur, segala macam kebuah itu. Yang bikin tender proyek, kementerian tukang syarat proyek, dan segala macam. Bukan presiden itu. Dibawain semua tuh. Nah, bagaimana mengawasi ini? Begitu. Nah, di titik itu beberapa waktu lalu, saya menyarankan kepada seorang teman untuk menyampaikan kepada Pak Prabowo, agar kembali hidupkan lagi apa yang dulu di Masa Paharto, kita tahu ada sesedal lopang. Sesedal lopang. Saya sarankan tuh. Tapi juga saya sarankan, jangan cuma sesedal lopang. Di sesedal lopang itu, diberikan juga fungsi, satu fungsi lagi. Apa fungsi itu? Fungsi pengawasan penegakan hukum. Nah, di orang ini bisa bypass kayak soal-soal yang yang macet di bawah, dan bisa langsung direct lapor kepada presiden, presiden bisa langsung berikan direct kepada Menteri, kepada Jaksa Agung atau kepada Kudisi. Nah, di situ ada fungsi intelijen kayaknya, Pak. Apapun itu. Nah, itu soal kerjaan, tapi ini soal kelasan gitu. Supaya ini cepat. Nah, kalau Anda mau, Anda mau tadi memberikan kepastian hukum, dan memberikan kepastian hukum kepada siapapun itu, baik investor, maupun rakyat biasa, maka harus ada instrumen yang memastikan gagasan itu tercapai. Nah, saya membayangkan, bikinlah sesedal lopang di kantor kepresidennya itu, plus, di sesedal lopang ini ada fungsi pengawasan penegakan hukum. Yang saya tahu, beliau tidak persis seperti yang saya minta, tapi beliau di sini ada sesedal lopang dan investigasi khusus. sepertinya, kalau saya tidak salah, itu ada di posnya Pak Dodo Aldurrahman. Saya tidak tahu, tapi saya belum tahu. Apakah itu berjalan maksimal? Mungkin itu yang kita coba cermati ke depan. Iya, iya. Tapi saya belum tahu kan, organisasinya kan kita belum tahu. Apa sudah terbentuk, atau belum, kita belum tahu. Lalu kalau sudah terbentuk, kita mesti lihat dulu apakah seberapa jauh WNN yang diberikan kepada organ ini. karena memang fungsinya, namanya pengawasan pembangunan dan investigasi khusus. Iya, iya. Nah, kan kita belum tahu ini. Lebak-lebak baru ya. Lebak-lebak baru. Tahu detailnya seperti itu. Betul, betul. Tadi Pak Bargeto bilang bahwa perlu detail. Iya, iya kan. Dalam di beberapa kesempatan, waktu beliau menjabat Masih Menhan waktu itu, Pak Prabowo ini mengakuin bahwa kalau untuk mikro manajemen, yang detail-detail itu, itu memang jagonya Pak Jokowi. Sementara beliau mengakuin soalnya itu dia tidak terlalu terlalu apa, terlalu paham yang detail. Nah, apakah ini kemudian, iya kan, Pak Prabowo perlu staff atau ring satu dari kepresidennya yang bisa mengisi kekosongan Pak Prabowo dalam hal mikro itu. Dan itulah yang saya lihat, misalnya beliau dia bentuk ses dan lopang, ya sekarang beliau bilang itu kelemperanian KSP juga tetap difusikan dan segala macam itu. Saya lihat ini dalam kerangka itu. Supaya orang-orang ini yang mata di mana-mana, Pak Presiden ini ada begini. Dan mungkin setiap saat orang ini akan memberikan memo kepada Presiden ini ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, ada begini, Anda perlu lakukan ini, 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 misalnya. Kira-kira. Itu yang saya bayangkan. Nah, tadi juga Pak Bargeto bilang terkait dengan fungsi wapres. Yes. di dalam sistem presidensial yang nggak bisa kita bantah bahwa wakil Presiden itu hanya bantah-bantah ya, Pak ya. Hanya itu ya, Pak. Memang iya. Sekarang ini kan ada suatu fenomena yang sepertinya ya bagus-bagus aja kalau dari sisi umum. Tapi dari sisi hukum tata negara, bagaimana kalau kemudian lembaga wapres ini diaktifkan begitu, Pak. Ini apakah menyalahi aturan atau memang ya dinamikanya memang seperti itu? Begini, dari segi tata negara tidak ada lembaga wapres. Yang ada cuma lembaga kepresiden. Oh. Begitu. Lembaga kepresiden itu menunjuk pada seluruh kewondangan pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Dan dalam undang-undang dasar kita jelas mengatur bahwa presiden lah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan undang-undang dasar. Tidak pernah ada kata wapres di situ. Nah, jadi sekali lagi konsep lembaga kepresiden itu menunjuk pada serangkaian kewondangan konstitusional yang sepenuhnya diberikan kepada presiden. Itulah yang disebut dengan lembaga kepresiden. Dan di dalamnya ada komponen yang namanya wakil presiden. Tapi wakil presiden dari segi konstitusi ya ada yang bilang ini banjerep. Nah, karena itu ya dengan segala hormat kita sebagai warga negara sebagai manusia kita mesti bilang wakil presiden tidak memiliki wewenang apapun dalam pemerintahan. Sama sekali tidak ada. Ada konsekuensi. Dari segi hukum ya bukan politik. Politik mengurusan orang. Ya, mengurusan saya. Konsekuensi hukumnya wakil presiden itu hanya bisa bekerja kalau ada instruksi. Ada pengarahan. Ada perintah dari presiden. Satu, dia tidak boleh mengambil prakarsa pemerintahan. Sama sekali tidak bisa. Karena itu di beberapa tempat saya bilang dia juga gak bisa pimpin. Walaupun presiden kita ada di luar negeri dia gak bisa pimpin rapat kabinet. Gak bisa. Dia tidak bisa memberikan direksi kepada presiden, kepada menteri-menteri. Gak bisa. Dia tidak bisa mengambil prakarsa untuk tindakan-tindakan pemerintahan selama Pak Joko, Pak Ramawo di luar. Nah karena itu minta maaf ya saya itu berpendapat bahwa saya tidak tahu apakah ini inisiatif atau perintah. Mudah-mudahan ini perintah. Atau pendukasan dari Pak Prabu kepada Pak Gibran yang dengan satu kegiatan apa namanya itu lapor Mas Wapres itu. Kalau itu perintah dari presiden sah tindakan itu ya. Apakah perintah itu harus lisa atau tertulis Pak? Sabar. Kalau itu perintahan dari presiden itu sah. Atau instruksi dari presiden itu sah. Atau itu arahan dari presiden maka itu sah. Sekarang karena kita bernegara bernegara itu below by law karena itu mesti tertulis. Berarti berupa apakah itu SK Kepres Apakah itu Inpres? Dua jenis bentuk hukum itu yang bisa dipilih oleh Presiden Prabowo untuk andai beliau mau memberikan tugas-tugas pemerintahan tertentu kepada Wapres. Tanpa itu nggak bisa. Titik Anda boleh senang boleh tidak. Sejauh itu mendengar dari penjelasan-penjelasan pihak istana Mbak Grito bahwa sama sekali tidak pernah ada penjelasan bahwa ini adakah presnya atau Inpresnya tentang lapor Maswa Presiden ini. Tapi ini sudah berjalan ternyata. Itu dia itu. Saya tidak tahu. Keabsahan yang seperti Pak Margrito bilang tadi apakah ini masih setengah apsahkah? Tidak. Bagaimana? Dari hukum itu tidak ada seng-seng lagi dia. Harus pasti kalau dia menugaskan mesti ada kepres. Tidak ada pilihan mesti ada kepres. Dengan semua hormat dan semua pengakuan yang bisa kita berikan kepada orang-orang masa lalu yang menengkalamkan dirinya dalam sosial demokrasi kita dulu kan mengerti Pak Harto dan lupa Pak Harto itu bylaw dalam memberikan tugas-tugas. Kita ingat kalau tidak salah yang saya masih ingat betul itu Pak Tri atau Pak Darbono dulu itu kan kita ingat dia kan ada kotak pos lapor-lapor kotak pos 10 ribu pakai kepres kepres enggak ada penugas enggak ada kepres tulis kenapa kenapa karena ini efeknya kepresiden apa efeknya orang sudah lapor apa tindak lanjutnya tidak ada tindak lanjut ini bohong ini bohong ini bohong ini bohong ini kan pemerintah itu yang salah presiden kan yang salah nah itu sebabnya mesti didefinisikan di dalam aturan itu yang kawannya yang bisa kamu terima apa saja sih begitu itu yang tidak bisa kamu terima itu bukan usan kamu kalau ada laporan kamu begini enggak boleh terima mesti ke sini mesti didefinisikan tidak ngaur supaya tidak ngaur supaya semua dapat dipertanggungjawabkan tataan pemerintah hanya menjadi dapat diukur begitu kita ini pendengaran loh ini ini bukan urusan kumpul-kumpul tinggal dilengkapi barangkali bahkan kalau itu atas persetujuan presiden saya rasa saya tidak tahu ini kan kita tidak tahu apakah ada kepres atau tidak ada persetujuan atau tidak kalau persetujuan ada cuman apakah dilengkapi dengan kepres nah sekarang bukan itu kalau sekarang tidak bagaimana untuk memastikan agar itu dilengkapi dengan kepres saya rasa mesti ada orang di seknek misalnya yang memberitahukan kepada presiden bahwa ini perlu kepres saya rasa itu mungkin ada memo dari mungkin dari memo dari sekretaris negara kepada presiden bahwa ini harus ada kepres kalau hanya berupa persetujuan tidak bisa mendukung programnya lapor maswa pres tidak bisa menurut saya dari segi negara tidak bisa tetap harus ada kepres supaya di dalam kepres itu tugas-tugas jangkauan tugasnya atau jangkauan kewenangannya ruang lingkup kewenangannya diatur di dalam supaya tidak menilbukan macam-macam di belakang hari karena kalau orang lapor kamu harus ada penyelesaian kalau tidak ada penyelesaian karena orang bilang ini pemerintah jadi konsekuensinya tidak ringan konsekuensinya tidak ringan ini tindakan pemerintahan resmi bernegara kok kalau mengenai penamaan tidak ada masalah penamaan tidak ada masalah lapor maswa pres tidak ada masalah berarti kalau tetap ini berjalan program lapor maswa pres yang memang ternyata sebagian sangat disambut oleh masyarakat sebagian lagi masih dikretisi tidak begitu kritisinya sebenarnya positif juga apa itu apakah benar ini laporan kita akan ditindakan itu dia apalagi sudah laporan tidak ditindakan jadi tidak ada juga ke presnya kalau ini tetap berjalan dan ini diabaikan konsekuensinya apa buat wakil presiden kalau begitu Pak Maghrib apakah ada konsekuensi yang sifatnya sebenarnya memang tidak ada itu yang tadi saya bilang efeknya ke presiden doang ada konsekuensi pada presiden kalau kegiatan atau tindakan-tindakan lapor mas pres wakil pres itu kalau itu ada atas inisiatif wakil pres sendiri itu ada masalah kalau inisiatif kalau inisiatif sendiri tanpa pemberitahuan atau tanpa persetujuan tertulis persetujuan eksplisit dan presiden itu masalah itu masalah-masalah dari segitata negara saya belum bicara saya tidak mau bicara politik politik mengurusan orang-orang lah berarti yang Pak Mark kita maksudkan kalau anggap lah ini bicara gagasan atau inisiatif dari Mas Wapres ya kan dalam mencoba apa yang kurang oh ya kita perlu mendengarkan laporan dari masyarakat ya kan nah ternyata yaudah sekedar dikomunikasi Pak saya mau bikin program ini udah oh ya lanjut aja gak bisa hanya sekedar seperti itu tidak bisa enggak bisa Pak Presiden mesti diberitahukan bahwa ini ada konsekuensi apa konsekuensinya bagaimana kalau laporan itu tidak tidak ditindak lanjut tidak ditindak lanjutnya tidak diselesaikan ini kan apa akan berakibat pada penilaian buruk ini pemerintahan oh ini laporan-laporan bohong semua iya iya gak ada ini gak ada ini gak ada ditengah ini jadi apa ngapain anda bikin laporan-laporan itu dan juga berkonsekuensi kalau program bagus ini tidak dilengkapi dengan kepres anggap begitu misalnya bagaimana para menteri ingin menindak lanjutnya nah itu dia gak ada koordinasi nah itu dia karena itu harus ada kepres supaya kepres itu ditatur tunjangkauan kemandangannya bagaimana penilaian ini kemana-kemana dan mau tidak mau para menteri harus tunduk pada apa yang diberikan oleh WAPRES karena apa yang dilakukan oleh WAPRES itu diperintahkan oleh Presiden baik kepres ini dan di dalam kepres sudah dijelaskan apa saja yang harus dilakukan dan kemana laporan-laporan atau masa-malasa itu disalurkan itu pentingnya mesti dilakukan yang kedua dari segi konstitusi karena ini kewandangannya presiden sehingga kalau masuk di sini WAPRES dan tidak ada penyelesaian yang tanggung adalah presiden oke gitu itu masalahnya kalau mengenai efektivitas program seperti ini menurut Pak Margaret itu belajar dari lembaga-lembaga yang pernah ada seperti ini ya Pak Ombudsman kan juga seperti itu akhirnya masyarakat lapor ke pemerintah ujung-ujungnya tidak akan direspon kalau menurut perspektif Pak Margaret itu sendiri program lapor Mas WAPRES ini apakah akan berbeda artinya akan lebih baik atau akan sama saja karena beberapa yang sudah masuk kan ada lapor ke nomor WA mereka lapor ke nomor WA yang disantumkan itu checklist satu gitu loh Pak artinya itu tidak deliver pesannya tidak sampai oke deh itu soal yang mesti kita serius pikirkan tapi itu sudah menunjukkan ada masalah secara teknis itu teori tapi itu ada masalah karena ini wakil presiden boleh seperti itu anak kita ditipu kalau begini bohong kita sebenarnya pakai duit cuma 10-15 perak tetap pakai duit dan yang paling pokok adalah ini bernegara ini bukan kita kumpul-kumpul bikin apa kayak disana pakai aturan kok masa begini bernegara begini jadi apa rakyat lama-lama kita ditipu semua orang ini begitu kan buruk ini pemerintahan makanya tadi saya bilang musik dirancang baik-baik saya berharap mudah-mudahan ini satu hari nanti andai kata ini sudah diberitahukan pada presiden dan accepted yang dinyatakan dengan cara begitu maka saya rasa musik diperbaiki bikinlah Kepres di Kepres itu diatur apa saja yang bisa diterima laporannya dan bagaimana penjelasan laporan itu kementerian mana harus diarahkan penjelasannya dan bagaimana fungsi Kepres dalam memonitor penjelasan itu itu mesti diatur dalam Kepres sehingga mau gak mau pemerintah Menteri-Menteri ya Kepres minta bisa telepon Menteri mana Kepres sampai dimana nih sampai dimana nih lalu tiap minggu misalnya saya publikasi presiden misalnya oke masalah Anda yang di Ternate begini masalah yang di Papua begini ada masalah Anda yang di Riau sana pendengarnya sampai sini ya nanti di monitor ya komunikasi lagi misalnya itu orang ada harapan tapi kalau tadi Anda bilang sudah WA checklist 1 gak dibaca perhatian gak dibaca bukan begitu Pak gak sampai pesannya wah itu nyampe deh padahal untuk orang bisa kalau padahal untuk bisa WA opor yang dituju itu offline dalam kondisi online bahaya kan itu bahaya dari segi politik ya kenapa orang bisa bilang sialan ini kita dibohongin masa gak dibaca sialan ini barang busuk ini yang dikasih kita itu apa coba ini pemerintah yang jadi satu juga kritikan dari seorang penggemar politik dalam lapor Mas Wapers ini adalah dan baru terjawab dari penjelasan Pak Margarito ini kritik dia adalah bahwa kok program bagus ini para menteri kok seolah-olah tidak antusias gitu harusnya kan ini kan program ya Presiden di tunggal istilahnya kan begitu ya Pak oh gak bisa Pak oh gak bisa ya gak bisa dari mana saya di tunggal tuh di tunggal itu kan cuma bikinan itu politik di awal pemerintahan RI baru terbentuk pada waktu itu kan secara tata negara gak bisa gak ada tuh di tunggal ini terpisah ini lembaga sendiri-sendiri gak ada tuh gak ada tuh di tunggal itu gak ada tuh di tunggal itu bikin kacau karena itu pada waktu itu Ali Sastra Bijoyo mengatakan ada kudeta lalu ada bukan bukan sebagian orang di luar Ali Sastra Bijoyo mengatakan Wapres kita pada waktu itu Bung Hatta begitu ya mengeluarkan maklumat X yang mengubah poster pemerintahan itu kan dan membenarkan tindakan itu dengan konsep diwitung kalau gitu kan tetapi Ali Sastra Bijoyo bilang gak ada tuh tindakan Pak Hatta ini kudeta khusususional Ali Sastra Bijoyo waktu itu karena memang bagi Ali Sastra Bijoyo kan serjana hukum sekolahnya di Belanda dia tahu dia bilang gak ini kudeta ini salah begitu jadi gak ada itu nah tadi Anda bilang soal menteri-menteri biasanya antusias ya menteri-menteri tahu Anda ini tidak punya WN karena gak bisa berintah gua sepelein dalam tanda petik Pak Margarito ini terjawab kenapa menteri tidak respon karena gak ada kepres yang boleh jadi bisa jadi dapat diduga bahwa tidak ada kepres tidak diatur bagaimana tata-tata penanganan itu bagaimana koordinasi antara presiden dengan menteri-menteri misalnya dalam soal penanganan itu jadi ya menteri cuk bebek logis itu apalagi secara tata-tata negara presiden tidak bisa perintah wakil menteri kecuali kalau disuruh Bapak presiden wakil presiden bisa perintah misalnya kalau Anda Pak Gibran Pak Prabowo suruh kamu nanti urusin ini dan pastikan efektif saya minta detail ya itu kondisi dengan menteri-menteri perintah menteri oke itu boleh baru menteri dengar lapor Pak Papres begini tapi kalau gak ada semua pergi presiden gak ada sebabnya Anda lihat kan ini protokol ini soal kecil presiden dan wakil presiden ke jalan presiden wakil presiden belakang di belakangnya gak boleh sejajar dari mana ceritanya itu berarti mungkin itu yang perlu dilengkapi ya untuk program lapor Mas Papres ini jadi memang perlu ada orang yang mengingatkan ini Pak Magarito saya rasa dari istana itu hal-hal yang administratif ini kan sebenarnya juga gak bisa dianggap remeh kan begitu karena kan gak ada fondasi by lawnya kan gak ada tapi kalau misalnya ada ke pres ini baru program pemerintah semoga pihak istana mendengarkan Pak Magarito yang lain nih Pak Magarito ini terkait pilkada ada yang menarik sebenarnya pilkada ini kan sebenarnya pertama kali serentak seluruh Indonesia tapi hanya 4 provinsi yang dianggap sentral kompetisi Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Utara ada semacam pro kontra tentang apakah boleh presiden dan mantan presiden terlibat dalam dukung-mendukung calon ya kan nah secara aturannya dari segi aturannya kita mulai dari segi mantan presiden Jokowi Jokowi inderat biasa dia tidak ada kualifikasi dan diverse citizen dia ya citizen warga negara jadi sebagai warga negara dan tidak ada undang-undang yang melarang dia untuk berkempanye tidak ada undang-undang yang menangguhkan hak politik dia untuk melakukan ketidak-ketidakan politik atau kegiatan-kegiatan politik jadi kalau misalnya sekarang ini dia dia jadi jurukamnya sapa atau sapa begitu sah saja asal memenuhi aturan jurukam misalnya untuk menjadi jurukam itu kan anda misalnya calon kan juru-juru kampanye atau orang-orang kampanye kan sudah dimasukin ke data nah kalau diterdaftar ya oke kalau diterdaftar gak bisa dia nanya kampanye-kampanye kampanye apa dia gak bisa dia tuh begitu tapi kalau dia ngomong sana sini orang ketemu ketemu oke-oke aja gitu tapi kalau dia mau datang berkampanye sebagai juru kampanye dari kandidat itu dia mesti terdaftar sebagai juru kampanye juru-juru tidak satu sekarang orang bicara mengenai Pak Perbo katakannya ada dia mengendor seseorang lihat video katanya bagaimana kalau dia mengerlukan sebagai ketua partai kalau ketua partai kan bisa ini memang agak krusial di titik ini karena agak susah sekarang ini bicara dia kapan kapan dia datang dalam kapasitas sebagai ketua partai dan kapan dia datang sebagai presiden itu kan agak susah kecuali kalau dia misalnya datang dan dia bicara itu saya ini cuti dari tugas pemerintahan untuk hari ini sehingga saya melakukan kampanye ke itu bisa itu bisa kalau tidak ada menurut saya akan jauh lebih masuk akal dari segi legal untuk Pak Perbo tidak memegulakan pernyataan apapun yang dinilai orang mengendorse seseorang atau menghampat seseorang misalnya video itu hanya berupa semacam pernyataan dukungan Pak tidak menghadiri pertemuan masa misalnya tidak ikut dalam kampanye di panggung hal hanya berupa dukungan tertentu seperti itu yang dilakukan oleh Pak Perbo dalam kapasitas beliau katanya sebagai ketum Garindra itu gimana Pak ada video aja iya betul sekarang ini saya rasa begini ya ada dilangan gak itu Pak yang dilarang itu adalah dia pejabat yang dilarang adalah setiap pejabat negara menteri blablabla itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan politik tindakan-tindakan pemerintahan yang dapat dinilai berpihak yang memberikan dorongan kepada orang tertentu nah untuk seorang presiden agak susah kita memisahkannya dari dua kapasitas per waktu yang sama itu ya pada waktu yang sama dia presiden dan pada waktu yang sama dia ketua umum partai politik itu hampir nothing nah karena itu menurut saya sebaiknya tidak usah sebaiknya tidak usah tidak usah ini tidak dapat dipersalahkan tapi sebaiknya tidak usah kalau sudah terjadi gimana itu Pak kalau sudah terjadi kita dapat mengatakan dia cuma menyatakan seperti itu karena kan sampai saat sekali saat tindakan pembuatan video dan kemudian itu sudah disebar partai tertentu yang merasa diogikan itu menyatakan protes ya itu dia memang saya bisa mengerti mungkin saja dia berpendapat dia berpendapat bahwa ini dia sebagai ketua apa sebagai ketua partai partai begitu ya tapi menurut saya kalau itu keakinan yang dimiliki oleh Pak Presiden sehingga mengambil langkah itu menurut saya berkerepaan tapi saya rasa itu pertama dan terakhir yang bisa terjadi jangan ada yang kedua dan ketiga dari sisi etika ada yang dilanggar kalau dari sisi etika itu soal lain saya tidak agak susah saya bicara karena kalau dari etika Anda bilang bayai saya bilang tidak bayai itu sah itu sah saja karena tidak ada standar objektif yang universal jadi kalau kalau itu dia anggap sebagai tidak etis itu persoalan yang sifatnya subjektif orang punya penilaian punya sedut pandang dan itu yang saya hindari pegangan Pak Magritte adalah by law kalau by law itu ada standar ada common standar ada objektif standar begitu ini salah ini salah apa kurangnya ini standarnya normalnya begini ini benar ini normalnya begini kalau kalau mau melakukan atau terlibat di dalam kempen pertama harus cuti secara undang-undang dan terdaftar sebagai juru kampanye jadi tidak sesederhana itu ya Pak Magritte tidak sesederhana itu dan menurut saya pernyataan pernyataan memberikan dukungan itu masih terlalu semir di kualifikasi sebagai kempen masih terlalu semir kalau dia cuma mengatakan begitu apalagi ya apa betul dia bikin dia bikin video kayak begitu betul atau jangan-jangan sebelum jadi presiden pernyataannya sudah keluar cuma direkayasa lagi keluarnya sekarang kita tidak tahu kita tidak tahu kenapa itu masih dianggap sumir Pak Magritte padahal kok sudah jelas sedukunglah ya kan misalnya Pak Amak Lufi misalnya di Jawa Tengah kan penjelas statementnya unsur sumirnya di mana Pak Magritte dia tidak melakukan gerakan lain kecuali cuma bikin pernyataan seperti itu itu yang saya bilang masih saya menyadari bahwa ini bisa diperdapatkan tapi menurut saya sebegini jauh dengan pengetahuan saya masih terlalu sumir untuk dikualifisir sebagai campaign karena kesalahan untuk yang bisa kita minta tanggung jawab dari seorang Menteri atau sebagai penjabat negara melanggar aturan kampanye dan dia berkampanye nah apakah ini masih dalam kualifikasi kampanye atau tidak itu yang mungkin bisa karena itu sebabnya tadi saya bilang ini masih terlalu sumir untuk dikualifisir sebagai campaign walaupun saya sadar betul baru disitu ada pesan dan untuk kepada mantan presiden syaratnya harus mengikuti seperti yang tadi oh iya tetap aja daftar sebagai gampang kalau hanya sekedar untuk ikut perayaan aja bersama itu tidak terkualifisir sebagai dia datang aja nonton-nonton di atas dia cuma datang ada orang banyak dia datang juga disitu sama-sama orasi itu gak ada masalah ya Pak kalau dia sekampanye dia cuma sekedar begitu enggak enggak kayak ini juga ini menarik enggak juga kita mesti fair terakhir nih Pak Menterito ini juga yang menjadi konsen publik sebenarnya komitmen presiden Prabowo untuk memperantas korupsi dan memperantas studi online ini kan sekarang lagi juga di titik krusialnya sebenarnya sudah ada banyak pernyataan dari pejabat yang yang ditugaskan untuk menangani ini misalnya waktu Budi Ari Sitiadi sebagai Menkom Info waktu itu sebelum ada ditemukannya ternyata ada terlibat ASN di Menkom Info sebenarnya pemerintah dalam pemerintah aparat kejaksaan dari kepolis polisi dari Kominfo juga sudah mengidentifikasi ada 4 atau 5 bandar besar kok sebenarnya untuk judi online ini tetapi kenapa pihak kepolisian sebagai yang punya wawanan untuk itu tidak melakukan tindakan untuk segera melakukan lidik atau sidik atau penangkapan gitu loh di luar secara teknis menutup situs-situsnya itu kan berapa hari polisi tangkap-tangkap orang itu tapi kan bukan bandarnya oh enggak tahu maksud saya ini kan bandar ini kan masih berkeliaran baru satu orang yang ditangkap kan ventera ada 4 atau 5 nah apakah ini bentuk kegamangan presiden juga untuk tidak tegas untuk perintahkan kapolori untuk bersikap tegas kejar di mana polisi itu harus dibuktikan kan begitu pak ya 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 menurut pandangan pak malgrito di online ini seperti apa harusnya ada dua gitu ya misalnya segera dituntaskan ada dua hal gitu ya soal korupsi dulu pertama gitu ya kalau korupsi ini kita mesti jujur mengatakan bahwa sebenarnya ini merupakan residu atau kelanjutan dari penyerdikan-penyerdikan yang dilakukan jauh sebelum pemerintah ini terbentuk misalnya korupsi yang ditudukan kepada Pak Tomas Lembong misalnya begitu ya itu kan Pak Tomas Lembong Jaksa sudah ada sidit beberapa waktu yang lalu gitu ya sialnya dia baru diambil sekarang orang seolah-olah ini sekarang dikriminalisasi atau dilakukan oleh pemerintahan Perbuo gitu ya peralui ini kan sudah diselidiki beberapa waktu yang lalu gitu ya nah dalam kontes itu kita mesti mengatakan bahwa kan belum ada korupsi baru lagi nih belum tersangka baru atau kasus baru lagi gitu ya kasusnya timur dan segala macam itu kan membelakaan sebelum-sebelumnya dan di praktis sebenarnya kalau kita mau lihat setara objektif belum ada juga sebenarnya tindakan-tindakan penyidikan pada kasus-kas korupsi yang direksannya datang dari Presiden atau dimulai dari Presiden masa Presiden Pak Perbuo kan yang ini kan diselidik jauh sebelumnya jadi belum terlihat sebenarnya bagaimana gagasan itu atau cita-cita itu bekerja di pemerintahan ini cita-cita pemerintahan korupsi itu bekerja dalam pemerintahan khususnya dalam penegakan hukum gitu ya satu yang kedua kita juga belum melihat ada kebijakan-kebijakan struktural dalam rangka pemerintahan korupsi harus kita lihat kita jujur sebegini jauh kita bisa mengerti karena ini kan belum ada sebulan nih kita belum melihat ada KPRS misalnya bagaimana menangani katakanlah BPKP bagaimana apakah aturan-aturan mengenai pengenaan barang dan jasa misalnya ini sekarang ini sudah memadai atau belum kan kita tahu tuh terakhir-terakhir kan ada salah satu mantan dirjen di Departemen di Kementerian Perhubungan-perhubungan yang ditangkap juga gitu kan tapi itu kan sidiknya juga jauh sebelumnya kalau kita dengar di kasusnya itu kalau tidak salah ada semacam markup atau proyeknya tidak selesai dan segala macam nah ini kan soal struktural apakah ini disentuh bagaimana kebijakan untuk kita andalkan agar ya markup-markup ini tidak terjadi atau kalau proyek itu belum terjadi ya memang tidak boleh bayar misalnya nah ini kan semua musibai loh kebijakan-kebijakan ini sebegini jauh belum saya lihat sebegini jauh ya dan saya mesti akui bahwa dapat dimengerti kenapa karena orang dia baru berapa hari ini baru berapa hari juga sudah baru berapa hari lalu beliau juga sedang ada di luar negeri begitu ya praktis belum bekerja secara kecuali semua bentuk kabinet kabinet berapa satu kali ya sudah itu belum ada apa lagi sebagian dari kementerian kan organisasinya juga belum cukup beres sekarang ini karena itu kita belum lihat juga kebijakan-kebijakan di bidang atau yang akan berkontribusi pada penyempitan ruang lingkup korupsi kita belum lihat rekayasa struktur macam apa agar potensi korupsi itu dia mengecil itu kita juga belum lihat sebegini jauh begitu ya itu satu yang kedua soal juri online itu saya tidak tahu apakah saya tidak ikut berita secara detail yang saya lihat oh iya ada orang-orang yang ditangkap polisi itu begitu ya saya memang dengar bahwa ada sejumlah ASN di kementerian yang dipimpin oleh Pak Budi Ari itu yang diduga terlibat dan ada penyisaan uang dan segala macam nah yang ditangkap-tangkap itu saya pikir itulah bandar-bandarnya saya pikir gitu gitu loh nah kalau misalnya itu kan keroco-keroco aja saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu tapi kalau misalnya masih ada lagi saya rasa Pak Presiden pada waktunya akan diberitahukan bahwa masih ada sebenarnya Pak ada begini dan beliau dapat yang mudah menginstresikan untuk segera melakukan berarti memang karena yang diperlukan memang saya senang sama Pak Perbuo itu karena dia persis seperti apa dibilang oleh Churchill pada tahun 1944 itu bahwa ikan itu busuk dari kepala ya 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 Churchill pernah bilang begitu pernah menteri Inggris dulu pernah bilang begitu ikan itu busuk dari kepala dan itu kan juga dipakai oleh Pak saya tapi dulu nah saya suka itu karena ikan busuk dari kepala dan dia kepala mesti direksi ke bawah itu eh mana nih kenapa nih kenapa nih kenapa 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 nih atau dia punya pembantu eh mana 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 misalnya begitu karena selalu memang begitu kan Anda ingat Umar bin Hatab waktu Sapa Anwar Sapa bin Auf Usman bin Auf kalau kisah gubernur Mesir yang mau bikin masjid lalu mengambil tanah orang Yahudi tidak bayar kalau tidak salah dan Yahudi datang melaporkan kepada Syedna Umar bin Hatab dan Syedna Umar bin Hatab kasih ambil tulang garis tengah kasih dia kan itu kepimpinan tuh kan bagus tuh jadi saya betul-betul senang dan kalau Anda cek juga korupsi di rumah ikuno korupsi itu semua turun itu semua akarnya ada di bos besar jadi tergantung bos besar semua kaiser kasar itu yang mengakibatkan korupsi di bawah sana dari atas kepala Pak Prabowo itu hebat sekali dia menjadari bahwa busuk dari kepala itu berarti kepalanya harus beres nah bagaimana beresnya eh mana kenapa begini kenapa begini kenapa begini kenapa begini mana-mana mana titik itu orang-orang di sekitar Pak Prabowo itu mesti cermat firm memberikan informasi kepada Pak Prabowo tapi bukan berarti orang yang di kepala itu atau orang yang mengepalai sebuah institusi yang bertanggung jawab itu tidak bisa juga dihakimi tanpa ada fakta-fakta oh iya gak bisa mengikutinya karena begini bahaya sekali dan itu pernah terjadi di dunia ini pernah terjadi kaiser konstantin atau valentin di di romawi itu pada abad-abad ke-62 masyarakat itu korupsi itu sudah menjalelang dia bernafsu untuk menghantam korupsi tau gak nafsu itu jadi korupsi lebih besar lagi itu jadi instrumen korupsi lebih gila sampai untuk itu lebih gila lagi memperantas korupsi justru jadi korupsi lebih gila jangan salah itu jadi semangat korupsi ini mesti kita tata juga kalau tidak semangat itu justru melihatkan korupsi tambah gila dan ini pernah ada anda anda baca bukunya Syed Hussein Alatas korupsi sifat sebab dan akibat dan fungsi kalau tidak salah buku coklat terbit LP3S yang terbit itu tahun 92 kalau tidak salah itu topuk itu itu ada itu di dalam sejarah instrumen tambahan apa yang diperlukan oleh Presiden Prabowo untuk supaya seperti itu kondisinya sekarang gini saya merasa tidak perlu tidak perlu tidak perlu ada organisasi baru instrumen baru yang diperlukan adalah institusi yang sekarang terutama di kantor kepresidenan khususnya misalnya institusi khusus atau KSP saya tidak tahu bagaimana fungsi mereka difungsikan ini saja diberdayakan terus memasuk Pak Presiden informasi Pak Presiden ada begini ada begini ada begini ada begini dan Pak Presiden tidak bilang eh di mana dengan kursus ini kenapa begini kenapa begini kenapa begini datang di sini datang di sini begini karena jangan lupa dan orang dan orang yang memberikan informasi kepada Presiden dan di lingkaran satu Presiden mesti betul-betul tahu mesti betul-betul tahu hukumnya supaya habisannya Pak ini begini Pak ini begini dan jujur memang Presiden kan urus negara urusannya besar sekali jadi Anda tidak bisa bikin memo itu tulis 10 lembar atau 5 lembar Anda cuma 1 atau 2 lembar datang kasih Presiden jadi mesti detail begitu caranya kasih Presiden Presiden kan urusannya banyak bukan cuma satu urusan saja begitu banyak banget satu negara ini kan dia urus dalam dua negeri ekonomi, politik hukum macam-macam dia urus jadi hampir tidak punya waktu karena itu kalau Anda mau kasih informasi tertulis jangan panjang tapi tepat detail tapi tepat pendek detail pendek cermat detail kasih ke beliau supaya direction-nya juga cepat jadi memang ada blessing-nya juga ya Pak Margarito ketika sekali hanya sidang kabinet perdana paripurna kemudian Presiden nggak lama keluar negeri jadi selama hampir dua minggu banyak masalah belanja masalah di lapangan tinggal diselesaikan ini jadi titik banyak ditanya Presiden sengaja meninggalkan jadi bisa melihat dari luar ini masalah ABS mungkin masalahnya adalah apakah beliau di luar negeri sana memiliki waktu untuk memantau ini memantau itu atau tidak nah itu sebabnya dan dimana-mana memang yang membuat Presiden itu kan decision decision dan bertindak yang memasuk itu musik tepat Anda lihat kan sekarang Presiden anak muda Sapa DWRT atau Najib Nayet Ecuador anak muda itu Ecuador dari negara begitu kacau sekarang negara paling tertib di kawasan Amerika Laten Amerika Langgan padahal anak muda ya anak muda 35 tahun dia berkelas sama orang Inggris dia berkelas sama kan Inggris dan Amerika itu mengeritik dia bahwa Anda punya kebijakan ini tidak human right tidak bersarkan konvensi UN konvensi dan Euro konvensi macam-macam gitu dia bilang apa kami pakai formula Anda dan kami gagal kami mati tiap hari kami susah tiap hari kami susah kami berantakan tiap hari dan kami tidak pakai cara Anda kami pakai cara kami saya rasa kita harus berikan pembantu-pembantu Presiden harus memberikan informasi yang tepat detail kepada Presiden tepat angkanya tepat keadaannya tepat hukumnya dan apa yang mesti dilakukan oleh Presiden itu kerja seorang pembantu utama di Presiden terima kasih Pak Magari insightnya sangat banyak sekali dan kita berharap memang masukkan-masukkan dan perspektif yang Pak Bagai memberikan untuk pemerintah ini ya kan ini sebenarnya PR-PR yang harus di eksekusi langsung oleh Presiden satu jurubicara orang-orang yang bicara di Presiden itu mesti ditahta lagi iya jujur ini kan dari perbincangan kita ya kan memang kita akhirnya melihat oh iya banyak yang memang belum maksimal dan kita memakluming karena kan kawan-kawan yang ada di standar sekarang kan memang bukan orang birokrat jadi mereka juga sedang belajar iya 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 kayak jalan-jalan mereka orang karir mereka juga sedang belajar tapi dari perbincangan kita setidaknya banyak hal-hal detail yang memang mereka tidak bisa abaikan iya terima kasih sekali lagi Pak Garito ya terima kasih nonton ruang konsensus unpacking Indonesia demikian perbincangan kami dengan Dr. Margarito Kamis semoga bermanfaat dan kita menunggu tanggal 23 November nanti Presiden Prabowo kembali ke tanah air dan banyak PR besar yang sudah menunggu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati